Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan NJ Channel Channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik Nah teman-teman kali ini ada kabar terbaru mengenai KLB Kongres luar biasa yang diadakan di Deliserdang, Sumatera Utara Hari ini menetapkan Pak Muldoko menjadi ketomum Partai Demokrat versi KLB Jadi KLB ini sudah punya ketomum yaitu Pak Muldoko Karena didaulat menjadi ketomum di Partai Demokrat versi KLB Namun teman-teman yang menariknya ketika diumumkan atau diketok palu sidang Bahwa ketomumnya ini adalah Pak Muldoko Pak Muldoko ternyata tidak hadir di acara KLB Dia masih berada di Jakarta dan menurut keterangan ini mau datang ke acara KLB Karena Pak Muldoko ditapkan sebagai ketomum Partai Demokrat Nah teman-teman untuk lebih jelasnya kita bacakan beritanya Ini kita ambil dari Kumparan News KLB Demokrat Sumut tetapkan Muldoko ketomum Jadi ketomumnya Pak Muldoko kali ini demokrat teman-teman KLB Demokrat akhirnya memutuskan Kepala Kantor Staf Presiden Muldoko Sebagai ketomum Partai Demokrat Dalam KLB yang digelar di Hotel Hill, Deliserdang Ini Muldoko terpilih sebagai ketomum secara aklamasi Awalnya pimpinan KLB Demokrat Joni Allen bertanya kepada peserta soal siapa Caketum Partai Demokrat yang diusulkan Kemudian muncul dua nama yaitu Muldoko dan Marzuki Ali Mekanisme pengusulan Joni Allen bertanya ke peserta dari atas panggung Kemudian para peserta langsung mengusulkan nama sambil teriak dari kursi masing-masing Sebanyak lima provinsi kemudian diberi kesempatan bicara melalui mikrofon Lima provinsi itu mengusulkan nama Muldoko sebagai Caketum Calon ketomum Silahkan duduk sudah Tadi ada dua nama Muldoko dan Marzuki Ali kata Joni Allen Kemudian Joni meminta peserta yang mendukung Muldoko sebagai ketomum berdiri Hampir semua peserta berdiri Kemudian Joni bertanya siapa yang mendukung Marzuki Ali hanya sedikit yang berdiri Jadi secara aklamasi memang Joni Allen Marbun ini menyampaikan siapa calon ketomnya yang diinginkan Ternyata Muldoko ini banyak dipilih oleh peserta KLB teman-teman Sehingga otomatis Muldoko menjadi calon ketomum di Partai Demokrat Karena tanpa lebih banyak pendukung Muldoko Tanpa dilakukan perhitungan Muldoko ditapkan menjadi ketom KLB Partai Demokrat menetapkan dari dua calon terpilih Pak Muldoko Ditapkan jadi ketom Partai Demokrat kata Joni Selain menetapkan Muldoko sebagai ketom KLB Demokrat juga menetapkan Marzuki Ali sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat KLB Demokrat juga menetapkan kepungurusan AHY sebagai ketom domisioner setelah terpilihnya Muldoko sebagai ketom Joni mengatakan Muldoko akan hadir di lokasi KLB setelah ia terpilih Muldoko sedang dalam perjalanan beliau sedang kemari kata dia Jadi menurut Joni Alenmar pun teman-teman Setelah terpilihnya Muldoko menjadi ketomum Partai Demokrat Maka otomatis kepungurusan dari AHY domisioner Artinya berhenti Berhenti menjadi ketomum Partai Demokrat Dan tentunya ini akan mematik reaksi juga dari pihak AHY teman-teman Karena ini sesuatu bagi AHY adalah tantangan Tantangan siapa sebenarnya ketua umum Partai Demokrat setelah ada KLB Karena menurut pihak AHY bahwa KLB ini dianggap ilegal Jadi tidak sah KLB abal-abal dan beberapa nama yang disebutkan kemarin itu Jadi ini tidak sah Tetapi pihak pengurus, pihak pendiri yang mengusulkan atau yang menyelenggarakan KLB Ini tidak masalah dianggap apapun Dan kalau tidak terima silahkan mengajukan proses hukum terkait KLB Demokrat Yang hari ini menetapkan Muldoko sebagai ketomum di Partai Demokrat Lalu apa teman-teman tanggapan Pak Muldoko yang dirinya didaulat menjadi ketomum Partai Demokrat Karena pada saat aklamasi penentuan siapa calon ketomum Partai Demokrat Pak Muldoko tidak ada di ruangan itu atau di tempat itu Beliau masih di Jakarta Nah bagaimana pendapat dari Pak Muldoko sendiri yang dipilih menjadi ketomum Partai Demokrat Kita lihat beritanya teman-teman dari Kumparan News Muldoko terima jadi ketom Partai Demokrat versi KLB Sumatera Utara Ini Pak Muldoko menerima teman-teman sebagai Ketua Umum Partai Demokrat Kongres luar biasa KLB Partai Demokrat di Hotel The Hill Sibu Langit Sumatera Utara Yang digelar beberapa pendiri dan ex-kader tiba-tiba menetapkan Kepala Stab ke Presiden KSP Muldoko sebagai Ketua Umum Saat penetapan itu Muldoko belum hadir di lokasi Dia kemudian muncul melalui telepon di salah satu seorang panitia Yang suaranya diperdengarkan di forum untuk merespon hasil KLB tiba-tiba tersebut Jadi ternyata ada telepon masuk dari Muldoko Mengenai dirinya didaulat menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Walaupun secara aklamasi rekan-rekan telah memberikan kepercayaan kepada saya Tapi saya ingin memastikan keserusan teman-teman semua atas amanah ini Ucap Muldoko Jumat 5 Maret 2021 Pak Muldoko meminta keserusan teman-teman Terkait peserta yang meminta Pak Muldoko menjadi Ketua Umum Dan menetapkan memang Pak Muldoko menjadi Ketua Umum versi KLB Ini menurut Muldoko teman-teman Ini tidak gampang Butuh energi, peluh dan bahkan air mata Mengingat ada tugas pokok yang tidak kalah berat Membantu pemerintah imbuhnya Muldoko lalu menanyakan kepada para peserta rapat Apakah KLB yang digelar ini sesuai dengan ADRT Partai Demokrat? Sesuai jawab ratusan peserta berjahat Demokrat Kedua, saya ingin tahu keserusan kalian memilih saya ke Partai Demokrat Serius atau tidak? Dijawab peserta serius Pertanyaan yang mengarah kepada legitimasi Pak Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Pertanyaan ketiga adalah keserusan peserta KLB atas nama integrasi Menempatkan merah putih di atas kepentingan pribadi dan golongan Dijawab serius Dengan demikian saya menghargai keputusan saudara Untuk itu saya terima menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Muldoko Jadi ini cukup jelas teman-teman Bahwa Pak Muldoko menerima amanah menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Nah bagaimana dengan Pak SBI teman-teman Karena Muldoko dan Pak SBI ini sama-sama dari angkatan Dan pada waktu presidennya Pak SBI Pak Muldoko ini kalau tidak salah menjadi Panglima TNI-nya Jadi ini sesuatu yang menarik teman-teman Kalau Pak Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Sementara putranya dari SBI itu menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Jadi kalau nanti ini didaptarkan ke Kemenkumham dan diterima Maka nanti akan berbut tiketnya di PT UN Karena kekisuran partai politik biasanya ujungnya ke PT UN Jadi pengadilan tata usaha negara Siapa sebenarnya yang diakui negara Partai Demokrat dipimpin AHI Atau Partai Demokrat yang dipimpin oleh Pak Muldoko Nah teman-teman kita akan tunggu berikutnya Perkembangan mengenai Partai Demokrat yang pecah-pecah kongsi Pecah kongsi Karena ada nakoda baru Yang bernama Pak Muldoko Kata Johnny Allen Marbun teman-teman Kalau Pak Muldoko sudah terpilih menjadi Ketua Umum Partai Demokrat Maka otomatis ke pengurusan AHI Domisioner alias berhenti istirahat Karena diganti oleh Pak Muldoko Nah itu teman-teman Pembahasan kita kali ini terkait Partai Demokrat Yang hari ini menetapkan Pak Muldoko menjadi Tumum Dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar Karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain Dan terakhir jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini Agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi Sukses terlalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton